Terbakar api cempuru, seorang pemuda di kota Pematang Siang Tarsuma, Terutara, tega menggorok kekasihnya hingga tewas. Tak hanya itu saja, ia juga dengan sadis menyumpal mulut korban dengan kain dan menyumpal hidung dan kemaluan korban dengan ranting kayu. Pemantayan sadis terhadap kekasih perempuan gegerkan warga di lokasi pemandian Pulau Sibatu-Batu, Jalan Sibatu-Batu, Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar, Sitalasari. Pria berinisial LS, 27 tahun, warga Jalan Pendeta Wismar Saragi, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar, Martoba, Kota Pematang Siantar, tega menggorok leher kekasihnya, berinisial RD, warga Kecamatan Raya Kahian, Kabupaten Simalungun, dengan menggunakan pisau kater. Tak hanya itu saja, ia juga menjolok kemaluan dan kedua hidung korban dengan kayu. Kemudian untuk menutupi jejak, LS menutupi tubuh kekasihnya itu dengan dedaunan. Peristiwa ini bermula pada Minggu 10 Juli 2022, sekitar pukul 3 dini hari. Perbuatan nekat ini dilakukan pelaku LS karena merasa sakit hati melihat korban tengah bermesraan dengan pria lain. Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar, AKP Banwara Manurung, saat ditemui di Mako Polres Pematang Siantar. Ketika hubungan mereka sudah hampir satu tahun, namun pada hari Minggu pagi, si korban ada diduga bersama dengan orang lain. Sehingga dia tidak terima dan merasa sakit hati. Usai melakukan tindakan kejinya, pelaku LS menyerahkan diri ke Polres Pematang Siantar. Pelaku kini telah ditahan dan kasus ini sedang ditangani oleh kepolisian Polres Pematang Siantar.